Medali Wasiat Jilid Tiga Karya Chen Yung Jin Yong Seperti diketahui pengemis cilik itu telah pingsan saking ketakutan karena diuber oleh majat hidup Gou Tuit dan sampai hari sudah terang baru dia sulman Tapi rasa takut Nja itu rupa Nja terlalu hebat Begitu membuka matu dan melihat jenazah Gou Tuit yang berlumuran darah itu menggelepak di samping Nja, maka kembali ia jatuh kelengar lagi Agak lama kemudian barulah dia sadar pula Waktu Chilok Jing berdua datang, saat itu si jembel cilik itu baru sadar dan mesti Nja ingin melarikan diri Tapi dilihat Nja Chilok Jing telah mengangkat dan membalik jenazah yang mengerikan itu, dalam ketakutan dia menjadi tak berani bergerak Tak terduga akhirnya dia mendapat persen serenceng uang perak dari wanita cantik itu yang menjuruh Nja membeli syopia Beli syopia? Bukankah aku sudah punya demikian pikir Nja? Segera ia angkat tangan kanan, benar juga syopia yang baru digigit Nja sekali itu masih tergenggam di dalam tangan Karena rasa takut Nja mulai hilang, seketika ia merasakan perut Nja kelaparan Segera ia menggeragut syopia itu dengan lahap Nja tapi baru sekali menggigit Krek gigi Nja terasa kesakitan karena menggigit benda sekeras besi Waktu dia menarik syopia itu, terasa mulut Nja sudah tertambah sepotong benda keras Cepat ia menumpahkan benda itu di tangan kiri Kiran Nja adalah sepotong besi kecil yang gepeng tipis dan berwarna hitam Ia pandang besi kecil itu dengan heran Ia tidak mengerti mengapa di dalam syopia bisa tercampur benda demikian Tapi benda besi itu tidak dibuang oleh Nja, sesudah memeriksa syopia itu tiada terdapat benda lain lagi Segera ia makan kembali syopia itu Hanya dalam sekejap itu syopia itu sudah dilalap habis Pandangan Nja segera beralih kepada belasan buah syopia yang telah pecah dan terserak di sekitar majat Go to it, pikir Nja, syopia yang telah dirusak setan entah boleh dimakan atau tidak sedang ragu Tiba dua terdengar di atas kepala Nja ada suara orang berkata Kepung sekeliling sini keruan dia terkejut Mengapa di atas kepala ku ada suara orang waktu dia mendongak Tertampaklah di atas wungan rumah telah berdiri tiga orang laki-laki berjubah putih Mencusul dari belakang terdengar pula suara mendesir Ada orang telah melompat tiba Waktu pengemis cilik itu berpaling Terlihat empat orang berjubah putih dengan pedang terhunus Tahu dua sudah mengepung dari kanan kirin Nja Melihat sinar pedang yang gemilapan itu Si pengemis cilik menjadi menggigil ketakutan Pada saat itulah tiba dua terdengar pula suara derapan kuda Seorang penunggang kuda sedang mendatangi secepat terbang dan terdengar seruan Nja Apakah kawan dua suat sampai disitu? Maafkan orang Sian tidak memberi sambutan atas kunjungan kalian ke holam sini Hanya sekejap saja seekor kuda berbulu kuning sudah menerjang tiba Penunggang Nja seorang laki dua pendek gemuk berwok Sesudah dekat Sama sekali dia tidak menahan kuda Nja tapi terus melompat turun begitu saja Sedangkan kuda kuning itu masih terus berlari ke depan dan berputar satu kali Lalu berhenti di kejauhan sana Njata seekor kuda yang sudah terlatih dengan baik Berbareng tiga orang berjubah putih yang berada di atas rumah tadi melajang turun Semua Nja siap siaga memegang gagang pedang mereka Seorang di antara Nja yang kekar dan berusia tahun 1940-an tahun segera berkata Kiran Nja An Chee Choo dari Kim Tu Teje Selamat bertemu sambil berkata sembari mengedipi kawan duanya yang berdiri di belakang An Hang Jit Pendatang baru ini memang betul adalah An Hang Jit Dia telah dikalahkan oleh Chilok Jing Sudah tentu dia patah semangat Tapi dia adalah seorang yang berjiwa besar Kalah atau menang bagi Nja adalah soal lumrah Tapi lantas terpikir pula oleh Nja Untuk apalagi Chilok Cheng Choo suami istri pergi pula ke Hau Kam Cip? Ah, tentu disebabkan tertipun Ja Choo Sait Maka mereka suami istri hendak kembali ke sana untuk mencari benda itu Aku adalah jago yang sudah keok ditangan Ja Kalau benda itu dapat diketemukan mereka itu Terpaksa aku membiarkan Ja Tetapi kalau mereka tidak dapat mencari Ja Kenapa aku tidak mencari Ja pula untuk coba dua peruntungan? Benda itu tentu disembunjikan di suatu tempat yang dirahasiakan oleh Go To It Kalau dicari dan digeledah sepuluh kali tidak ketemu Kenapa aku tidak boleh mencari Ja untuk kesebelas kalin Ja Begitulah, sesudah ambil keputusan itu Segera ia mencemplak kuda dan menjusul ke Hau Kam Cip Karena kuda Ja kalah cepat daripada kuda duanya Chiuok Jing berdua Pula tidak berani mengintil terlalu dekat Maka sesudah cukup lama Chiuok Jing memeriksa dan menggeledah jenazah Go To It serta kedai Ja Lalu tinggal pergi, kemudian barulah An Hang Jit sampai di kota itu Dengan mata Ja yang tajam dari jauh An Hang Jit lantas melihat bajangan orang yang muncul di atas rumah Dari dandanan dan senjata yang mereka bawa Hang Jit menduga pasti anak murid dari Suat Sanpe yang terlepak di perbatasan Suquan dan Secong, Tibet Sesudah dekat, tertampak pula beberapa orang berjubah putih itu sedang mencurahkan perhatiannya Seperti sedang menghadapi musuh tangguh Semula Hang Jit mengira orang-orang itu hendak mengadakan sergapan terhadap Chiuok Jing suami istri Karena mengingat kebaikan Chiuok Jing, maka Hang Jit lantas berseru dari jauh dengan maksud menggagalkan sergapan orang dua Suat Sanpe Tak terduga sampai di tempat Ja, bajangan Chiuok Jing berdua tidak kelihatan Sebalik Ja yang diketung oleh tujuh orang Suat Sanpe itu adalah seorang pengemis kecil Sudah tentu An Hang Jit sangat heran Ia coba memperhatikan keadaan pengemis kecil yang kotor dan kurus itu Tampak Ja toh bukan seorang yang mahir ilmu silat Tapi sekilas terlihat oleh Nja seorang Suat Sanpe itu sedang mengedipi kawan Ja Hal ini lantas menimbulkan curigaan Hang Jit Maka kembali ia mengamat-amati keadaan si jembel cilik itu Sekali pandang seketika hati Nja tergetar hebat Termjata tangan kiri si pengemis kecil tertampak memegang sepotong benda kecil warna hitam Bentuk Ja mirip benar dengan Hyantiat Leng, medali besi, yang selalu menjadi bahan bicara di dunia perselatan itu Waktu dilihat Ja senjata keempat lelaki jubah putih di belakang Ja bergerak gemerlapan Seperti akan mengerubut maju untuk merebut Tanpa pikir lagi An Hang Jit lantas mengeluarkan golok Ja dan tubuh Ja bergerak cepat Mengitari si pengemis kecil satu keliling Golok Ja membacok ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang Hanya dalam sekejap saja ia sudah menjerang ke delapan penjuru dan setiap jurusan tiga kali bacokan Jadi seluruh Ja 24 kali bacokan Sinar golok itu hanya belasan senti saja di luar tempat duduk si pengemis kecil Sehingga jembel cilik itu seolah dua terbungkus rapat di dalam sinar golok yang berwarna emas itu Karena merasa silau dan tersambar oleh angin tajam Ja golok Si pengemis kecil menjadi ketakutan dan mendadak menangis Hampir pada saat si pengemis kecil itu mulai menangis Serentak ketujuh orang berjubah putih itu pun memainkan pedang mereka Sehingga berwujud sebuah jaring dua an sinar putih yang mengitari An Hang Jit dan si jembel cilik Namun demikian mereka tidak lantas menjerang Pada saat lain tiba dua terdengar suara drapan kuda pula Seekor kuda putih dan seekor kuda hitam tampak mendatangi dengan cepat Kiranja adalah Chiok Jing dan Bin Geju yang telah kembali lagi Kiranja tidak jauh sesudah Chiok Jing berdua berangkat Mereka lantas melihat gerak-gerik anak murid Swatsan Pei yang mencurigakan Tiba dua timbul pikiran lain pada benak mereka maka cepat mereka memutar balik Dari jauh Chiok Jing lantas berseru Kawan dua Swatsan Pei dan An Chai Chu Kita semuanya sahabat Kalau ada urusan apa-apa boleh bicara secara baik dua saja Supaya tidak selisih paham Seorang lelaki tinggi besar di pihak Swatsan Pei adalah pemimpin ja Sekali pedang ja menegak Serentak kawan duanya berhenti memainkan senjata mereka Tapi mereka masih berdiri di sekelilingan Hongjit Mendadak Chiok Jing dan Bin De Geju bersuara heran bersama ketika melihat tangan kiri si pengemis cilik memegang sepotong pelat besi kecil Cuma mereka tidak tahu apakah benda ini adalah benda mestika yang sedang dicari itu Segera Chiok Jing tanja si jembel cilik Adik kecil benda apakah yang kau pegang itu Maukah perlihatkan pada kudam dua Ia pun sudah ambil keputusan bahwa sanjaan Hongjit tentu takkan merintangi dia Maka begitu si jembel cilik menjodorkan tangan ja Seketika ia akan menerobos ke tengah kepungan orang dua Swatsan Pei untuk merebut benda itu Ia menaksir anak murid Swatsan Pei itu tidak mampu merintangi dirin ja Tapi si lelaki tegap berjubah putih tadi sudah membuka suara Chiok Cheng Chu, kami inilah yang melihat ja lebih dahulu Heng Su Heng, Bin De Geju ikut bicara Boleh juga kau tanja adik cilik itu Sering ceng uang perak di samping ja itu Apakah bukan pemberianku Maksud ucapan ini sangat jelas Ja itu ingin menunjukkan bahwa sedari tadi dia sudah memberi uang Dengan sendiri ja sudah lebih dulu ia melihat pengemis itu Lelaki tegap berjubah putih itu si keng bernama Ban Chiong Terhitung tokoh utama dari murid angkatan kedua Swatsan Pei Maka dia telah menjawab Chiok Hu Jin, boleh jadi suami istri kalian telah melihat adik cilik ini lebih dulu Namun Hian Tiat Leng ini adalah kami yang melihat ja lebih dulu Begitu nama Hian Tiat Leng disebut Seketika hati Chiok Jing, Bin De Geju dan Ang Hang Jit terkesiap dan sama memikir Kiranja benar Hian Tiat Leng adanja begitu pula Ke enam orang Swatsan Pei yang lain juga mengunjuk rasa agak heran Padahal mereka bertujuh tiada pernah memperhatikan benda besi yang dipegang si pengemis kecil itu Hanya karena melihat Chiok Jing suami istri dan Ang Hang Jit sedemikian sungguh dua membela si jembel cilik itu Maka mereka jakin besi kecil itu pasti medali wasiat yang sedang dicari itu Sebalik Nja Chiok Jing bertiga juga mempunjai pikiran serupa Heng Ban Chiong dari Swatsan Pei ini sangat luas pengetahuan ja dan cerdik pula Kalau dia sampai mengincar kepada besi kecil itu Tentu tidak salah lagi benda itu pasti medali wasiat Karena pikiran yang sama itu Tanpa merasa ke sepuluh orang itu sering tak menjulurkan tangan ke arah si pengemis kecil dan berkata Adik Cilik, berikan padaku saja benda itu Tapi tiada seorang pun di antara ke sepuluh orang itu berani main merebut Sebab mereka tahu sekali mendahului main si robot Tentu yang lain dua akan serentak menjerang Nja Dari itu mereka hanya berharap si pengemis kecil mau menjerahkan kepada mereka dengan sukarlah Sudah tentu si jembel cilik tidak tahu bahwa yang diminta oleh kesepuluh orang itu adalah besi kecil yang hampir dua membikin rompang gigi Nja tadi Sebalik Nja ia menjadi bingung dan takut serta menangis pula Lebih baik berikan padaku saja Tiba dua terdengar suara parau seseorang Berbareng sesosok bajangan telah menjusup ke tengah kalangan Sekali sambar seketika besi kecil yang dipegang si pengemis kecil itu sudah direbut oleh Nja Serentak terdengar pula suara bentakan orang banjak Hai, mau apa lepaskan bangsa kurang ajar persetan dan sebatang golok emas berbareng lantas menjambar ke arah bajangan orang itu Anhang Jit berada paling dekat dengan si jembel cilik tadi Maka sekali golok Nja bergerak dengan jurus pek Anhang Kuan Jit Pelangi putih menembus cahaja matahari Kontan ia membacok kepala penjerobot itu Sedangkan anak murid swat sanpe yang sudah terlatih baik itu Sekaligus tujuh pedang mereka lantas menusuk tempat dua yang berbahaja dan berlainan di tubuh lawan Sehingga lawan susah untuk mengelakan diri Sebalik Nja Tsuok Jing dan Binde Jiu sekilas itu belum jelas siapakah penjerobot yang sebat itu Maka mereka tidak mau menggunakan tipu serangan keji Sinar pedang mereka hanya berputar dan mengurung lawan di bawah ancaman sepasang pedang hitam putih mereka Akan tetapi mendadak terdengar suara terang kering yang berulang dua Kedua tangan penjerobot itu bergerak naik turun dengan cepat Entah dengan cara apa Hanya dalam sekejap saja tahu dua golok emasan Hong Jit Dan tujuh pedang anak murid swat sanpe itu sudah terampas semua oleh Nja Tsuok Jing dan Binde Jiu juga lantas merasa lengan mereka lindu pegal Dan pedang mereka hampir dua terlepas dari cekalan Untung mereka sempat melompat mundur dengan cepat Air muka Tsuok Jing menjadi pucat Sebalik Nja muka Binde Jiu merah jengah Padahal gabungan pedang hitam putih Tsuok Cheng Suami istri dari Hian So Cheng boleh dikata hampir tiada tandingan Jia di dunia ini Tapi tadi pedang mereka hanya kena selentikan jari orang itu Dan hampir dua terlepas dari cekalan Hal ini benar dua belum pernah terjadi sejak mereka menjagoi dunia perselatan selama hidup ini Keruan Tsuok Jing dan Binde Jiu sangat terkejut Waktu mereka memperhatikan penjerobot itu Tertampaklah golok emas dan tujuh batang pedang rampasan itu telah menancap di atas tanah di sekeliling orang itu Orang itu berjubah hijau dan berjenggot pendek Usian Jia kira dua setengah abad Air muka Nja bersemu ke hijau duaan dan memperlihatkan perasaan yang tak terkatakan girang menja Tiba dua Tsuok Jing teringat kepada seorang Tanpa merasa ia bertanja Apakah Tsuon ini adalah pemilik daripada Hian Tiat Leng ini? Hehehe orang itu tertawa Pedang hitam putih Hian So Cheng sangat tersohor di dunia Kang Ou dan Nja Tanja memang bukan omong kosong Loh, aku yang tua, tadi telah menggunakan satu bagian tenagaku untuk melajani ke delapan sobat ini Dan memakai sembilan bagian tenaga untuk menghadapi suami istri kalian Tapi toh masih tidak dapat merampas pedang kalian Ai, kepandaian kutan Cixin Tong, ilmu sakti menjelentik dengan jari Ini tampaknya perlu dilatih sepuluh tahun lagi Mendengar itu Tsuok Jing menjadi lebih jakin lagi dengan siapa dia sedang bicara Segera ia memberi hormat dan berkata pula Kami suami istri kebetulan lewat di sini dan sebenarnya ingin naik ke Motian Kai Tebing pencakar langit, untuk menjampaikan salam kepada Tuan Syukurlah di sini sudah dapat bertemu Maka tidaklah siadu perjalanan kami ini Tentang kepandaian kami yang kasar ini sudah tentu tiada harganja dalam pandangan Tuan Harap tidak menjadi buah tertawaanmu Adapun hari ini Tuan sendiri sudah menarik kembali medali wasiat itu dari peredaran Sungguh harus dibuat girang dan diberi selamat Karena ucapan Chiyok Jing itu Diam dua ketujuh orang suat sampai membatin Apakah mungkin orang berjubah hijau ini benar dua adalah pemilik medali wasiat yang bernama Chiyayan Hek itu? Kalau melihat rupanya toh tiada sesuatu yang luar biasa dan susah untuk dipercaya bahwa dia adalah tokoh yang namanya membuat rontok njali setiap orang buling itu Tapi bila melihat Chiyayan Hek sekali gebrak saja sudah mampu merampas pedang dua kami Mau tak mau orang harus mengakui betapa liha inja dan selain Chiyayan Hek rasanya tiada tokoh lain lagi Orang itu memang benar adalah Chiyayan Hek yang bersemajam di atas motian ke Kembali ia bergelak tertawa Juga telah menusuk dadaku, kau menusuk tahaku, kau menusuk pinggangku, kau menabas betisku Sembari bicara, ia sambil menudin dua ketujuh orang suat sampai itu Keruan ketujuh orang suat sampai itu tambah kaget demi mendengar orang dapat menguraikan dengan jitu tipu serangan dan tempat yang diarah yang dilakukan serentak dalam sekejap tadi Bahkan siapa menjerang dan tempat yang diarah, semuanya dapat dikatakan dengan jelas Melulu ketajaman metu dan dajah ingatan ini saja orang lain pasti tidak dapat memadai Dalam pada itu terdengar Chiyayan Hek sedang melanjutkan Semua utang kalian ini biarlah sementara ini ku catat saja di dalam buku Kapan dua kalau aku merasa sebab barulah aku akan mendatangi kalian untuk menagih utang Salah seorang suat sampai yang agak pendek rupanya merasa penasaran Tiba dua ia berteriak Kepandayan kami memang lebih rendah Kalau sudah kalah biarlah kalah Kenapa kau mesti mengucapkan kata dua yang menghina? Kau bilang mencatat utang apa? Kalau mau boleh lantas balas menusuk aku saja Siapa yang sudi main utang dua andengankah orang ini bernama Ong Ban Jim? Wataknya berangasan dan enggan mengalah Biarpun tahu musuh terlalu lihai juga tidak sudi nama baik Suat sampai mereka dihina Tak terduga Chiyayan Hek lantas mengangguk dan berkata Baik mendadak ia cabut pedang rampasan dari Ong Ban Jim tadi terus menusuk ke depan Cepat Ong Ban Jim melompat mundur ke belakang untuk menghindarkan tusukan itu Tak tersangka serangan Chiyayan Hek itu terlalu cepat datang nja Baru tubuh Ong Ban Jim terapung Tahu dua ujung pedang sudah menjentuh dadan nja Sekali tangan Chiyayan Hek menjendel Segera ia tarik kembali pedang nja Waktu Ong Ban Jim berdiri kembali di atas tanah Mendadak ia merasa dadan nja silir dua dingin Waktu ia menunduk Tanpa merasa ia berseru kaget Termjata baju dadan nja telah berlubang sebuah lingkaran bundar sebesar cangkir sehingga kelihatan kulit daging nja Rupanya tahu dua Chiyayan Hek sudah mengorek sebuah lingkaran kecil sehingga tiga lapis baju nja seperti digunting sebuah lubang bundar Coba kalau tusukan itu diteruskan ke depan Tentu ulu hati nja sudah dikorek keluar oleh pedang Chiyayan Hek tadi Keruan Ong Ban Jim ternganga dengan muka pucat Sebalik nja tidak kepalang kagum njaan hang jit Tanpa merasa ia bersorak Ilmu pedang bagus bicara tentang jurus ilmu pedang yang dimainkan Chiyayan Hek Barusan sebenarnya Chiyok Jing suami istri juga sanggup melakukan jah Cuma dalam hal kecepatan Bahkan lawan sudah mengetahui tempat yang akan diserang Namun demikian toh tetap tak dapat mengelakkan diri Untuk inilah Chiyok Jing dan Binde Jiu tahu diri mereka tidak mampu menanding nja Begitulah maka suami istri itu telah saling pandang sekejap dengan rasa cemas dan sajang Pikir mereka betapa aneh ilmu silat tokoh ini terjata memang susah diukur Dasar nasib kami yang jelek Coba kalau Hyantia Tuleng itu dapat direbut oleh kami Tentu sakit hati kami akan terbalas dengan mudah Dalam pada itu Chiyayan Hek hanya mendengu saja atas sorakan anhang jit tadi Lalu ia hendak melangkah pergi Nanti dulu Chiyayan Sing tiba dua seorang wanita muda di antara anak murid Swatsan Pei telah berseru Ada apa tanja Chiyayan Hek sambil menoleh Wanita muda itu bernama Hoa Ban Chi Setiap anak murid Swatsan Pei memakai huruf Ban dalam nama mereka Dia lantas berkata Barusan Chiyayan Sing telah bermurah hati dan tidak melukai suku kami Sungguh kami merasa berterima kasih Akan tetapi aku ingin tanya dulu Potongan besi yang kau ambil itu sebenarnya adalah Hyantia Tuleng atau bukan kalau betul mau apa Kalau bukan lantas bagaimana sahutian Hek dengan sikap angkuh Kalau bukan medali besi wasiat Maka kami beramai dua akan mencari nja lagi Kata Hoa Ban Chi Dan kalau benda itu adalah medali wasiat Maka engkau lah yang telah berbuat salah Jangan banjak bicara Hoa Sumuai Bentak Heng Ban Chiong Di lain pihak air muka Chiyayan Hek sekilas telah bersemuh hijau Lalu tenang kembali Semua orang mengetahui bahwa sifat Chiyayan Hek itu sangat kejam dan suka membunuh Kelakuan jah aneh, setempo baik, tapi lain saat sudah jahat pula Tindak tanduk jahan jah tergantung kepada kesukaan jah pada seketika itu saja Selama ini entah sudah berapa banjak orang dua Kang Owi yang telah menjadi korban keganasan jah Entah dia dari golongan Hek itu, kalangan penjahat, atau dari golongan pek itu, kaum kesatria Tapi lantaran ilmu silat nja memang benar dua sangat lihai Jejak nja juga tak menentu Meski tidak sedikit musuh nja telah mencari dia dan ingin menuntut balas Namun selalu mereka diketemukan sudah mati di tengah jalan secara aneh Selama tahun dua terakhir ini Musuh duanya boleh dikata sudah hampir terbunuh oleh nja Si sanja merasa tidak sanggup melawan nja dan tertaksa membatalkan maksud mereka untuk menuntut balas Hari ini dia telah dikerubut sepuluh orang dan seorang pun terjata tak diganggu oleh nja Hal itu boleh dikata sesuatu yang tak pernah terjadi sebelum nja Tak terduga Hoa Ban Chi dari suat sanpe itu masih usilan dan berani mengajukan pertanjaan segala Hal ini bukan saja membuat kawan duanya merasa khawatir Bahkan Chiok Jing dan lain dua juga ikut cemas Tapi Chia Yan Hek lantas angkat medali besi itu ke atas sambil membaca dengan suara lantang Hiyan Tia Chi Leng, Yeu Kinti Teng Dengan pembuktian medali ini Setiap permintaan tentu terpenuhi Lalu ia membalik medali itu dan membaca pula huruf di sebelah nja Tertanda Chia Yan Hek di Motian Kei dan sesudah berhenti sejenak Kemudian kata nja pula, medali ini adalah buatan dari besi murni yang jarang terdapat di dunia ini Dan tidak mempan segala macam senjata tajam Segera ia mencabut sebatang pedang yang menancap di atas tanah terus membacok medali besi yang dipegang nja itu Ciring, mendadak pedang patah menjadi dua, sebalik nja medali itu tidak rusak barang sedikitpun Mendadak Chia Yan Hek menarik muka dan bertanja dengan suara bengis Nah, mengapa kau bilang aku berbuat salah dengan tenang Hoa Ban Chi menjawab, menurut cerita kawan kalangan Kang Ong Kata nja Chia Sian Sing mempunjai tiga bentuk medali wasiat serupa itu dan masing dua telah dihadiahkan kepada tiga orang sahabat yang pernah menolong Chia Sian Sing Dengan pesan asal membawa medali itu dan diperlihatkan kepada Chia Sian Sing Maka pembawa medali itu boleh meminta kau melakukan suatu urusan Biarpun urusan yang betapa sulit nja pasti juga akan dilakukan oleh Chia Sian Sing Tentang ini tentu nja tidak salah, bukan nja, betul, sahut Chia Yan Hek Hal ini diketahui oleh setiap orang buling, dari sikap nja terlihat rasa banggan nja yang tak terhingga Maka Hoa Ban Chi berkata pula, konon dua di antara ketiga medali itu sudah diterima kembali oleh Chia Sian Sing Dan oleh karena itu di dunia persilatan pernah juga terjadi peristiwa yang mengguncangkan Dan medali sekarang ini apakah benar adalah medali yang teracir itu, bukan air muka Chia Yan Hek tampak tenang kembali demi mendengar kata dua tentang dua peristiwa yang pernah mengguncangkan dunia persilatan itu, sahut nja, nja, memang betul Ada pun kawanku yang memegang medali ketiga ini sudah lama wafat Dia sendiri memiliki ilmu silat maha tinggi dan tiada sesuatu urusan yang susah dilakukan oleh nja, maka medali ini sesungguh nja tiada gunan nja buat dia Karena dia tidak mempunjai anak, sesudah wafat medali ini lantas jatuh di tangan orang lain Selama beberapa tahun ini semua orang secara mati dua yang telah berusaha mendapatkan medali ini dengan harapan akan dapat memerintahkan aku melakukan sesuatu urusan sulit bagi nja Tapi, hehehe, tidak menjana hari ini medali ini telah kuterima kembali dengan mudah Boleh juga ku katakan padamu bahwa diterimanja kembali medali ini olahku, mungkin juga hal ini akan mengecewakan sobat dua kalangan Kang O Tetapi boleh jadi hal ini malah akan banjak mengurangi malapetaka bagi kalian sendiri Berkata sampai di sini, tiba-dua ia depak majat go to it sehingga terpental beberapa meter jauh nja, lalu menjambungkulah, seperti setan ini Biarpun dia sudah memegang medaliku ini, tapi tidaklah gampang untuk menemui aku Sebelum dia perlihatkan medali ini kepada aku, terjata dia sendiri sudah menjadi sasaran orang banjak sehingga binasa lebih dulu Memang nja orang bulim mana yang tidak ingin membunuh nja untuk merebut medali ini? Coba, sampai dua ciok ceng cu suami istri yang tersohor juga tidak terhindar dari keinginan demikian, apalagi orang lain? Haha, hehehe, hehehe ucapan teracir yang bernada menjindir itu telah membuat ciok jing merah jengah Di kalangan bulim ya sanja dia sangat disegani, walaupun lahir nja dia ramah tamah, tapi sesungguh nja apa yang dia ucapkan tiada pernah dibantah oleh siapapun Tak terduga sekarang ia harus menerima olok dua ciayan hek di depan orang banjak Sebagai seorang tokoh yang tinggi hati sudah tentu ia merasa malu atas perlakuan demikian Lebih dua bin de je u, istri nja itu menjadi pucat pasi saking kusar nja Berulang dua ia telah melirik seng suami, asal suamin ja memberi tanda Serem tak mereka akan mengadu jiwa dengan ciayan hek, walaupun insaf bukan tandingan lawan Tapi mereka tidak sudi menelan mentah dua hinaan itu Namun lantas terdengar ciayan hek telah berkata lagi Ciok Chengcu suami istri adalah pahlawan dan kesatria sejati Bila medaliku ini didapatkan kalian, paling dua kalian hanya suruh lohu melakukan sesuatu pekerjaan sulit dan habis perkara Tetapi bila medali ini diperoleh kaum keroco yang tak bermoral dan lohu diperintahkan membuat cacat badan nja sendiri sehingga mati tidak dan hidup juga kepalang Wah, bukankah bisa beraber? Bahkan akan lebih celaka lagi kalau aku diperintahkan membunuh diri Kalau aku belum bosan hidup dan membangkang perintah Bukankah itu berarti aku telah mengingkari sumpah setiap permintaan tentu terpenuhi yang tertera di atas medali ini? Haha, rupanya peruntunganku masih lumajan juga, sehingga dengan mudah medali ini dapat ku terima kembali Haha, hahaha suara tertawa nja keras menggetar sukma Ada beberapa penduduk hautam chip yang sedang mengintip sampai mengkeret ketakutan demi mendengar suara tertawa yang menjeramkan itu Usia Hoa Banci meski masih muda, tapi agak pemberani, dengan suara lantang ia masih berkata pula Chia Sian Singh jangan buru dua senang dahulu Pernah ku dengar cerita bahwa Chia Sian Singh sendiri pernah bersumpah barang siapa yang menjerahkan medali itu padamu Maka engkau akan memenuhi sesuatu permintaan jah Biarpun orang itu adalah musuh bebujutan mu juga kau akan menurut dan takkan mencelakai dia Berkata sampai di sini, sementara itu orang dua yang menonton di sekeliling nja telah bertambah pula Mereka adalah Pang Chin Bu, Pun Hong To Jin, Ciu Bok dan orang dua Kim Tute Je Dalam pada itu Hoa Banci telah melanjutkan, sekarang medali kau terima kembali dari adik cilik itu Untuk mana kau toh belum tahu persoalan sulit apa yang akan dia minta agar dikerjakan oleh mu, Cisemprot Chia Yan Hek Pengemis cilik itu barang apa, masakah aku harus menurut perintah nja? Hahaha, hahaha Benar dua menggelikan nah, dengarlah kawan dua yang hadir di sini Kira nja Chia Sian Singh menganggap pengemis kecil itu bukan manusia Maka sumpah nja dahulu tak dapat dianggap seru Hoa Banci Kembali air muka Chia Yan Hek sekilas bersemuh hijau pula, pikir nja, kurang ajar Perempuan ini sengaja membuat aku menjadi serba salah sehingga ada kemungkinan orang Keng Hoa akan mengatakan sumpahku sebagai kentut saja Tapi mendadak tergetar pula batin nja, wah, celaka Jangan dua pengemis cilik adalah sekomplotan dengan mereka yang sengaja dipasang untuk menjirep diriku Tadi sekaligus aku telah merebut kembali medali wasiat, sekarang tidak dapat dikembalikan lagi pada nja Ia lihat, pandangan semua orang terarahkan pada nja, segera ia mendengus dan berkata dengan angkuh Hektomekar, apakah di dunia ini ada sesuatu urusan sulit yang tak dapat dikerjakan oleh orang si Chia dari Motian Ki? Pengemis cilik, hajolah kau ikut padaku, ada urusan apa yang kau akan minta ku kerjakan juga tiada sangkut paut nja dengan orang luar Lalu ia gandeng tangan si jembel cilik dan hendak diajak pergi Hendaklah maklum bahwa watak Chia Yan Hekt itu sangat jerdik dan dapat berpikir jauh Meski dia tidak pandang sebelah metuk kepada jago dua silat yang mengeliling nja itu Tapi ia khawatir di belakang pengemis kecil itu ada orang pandai dan sengaja mengemukakan sesuatu persoalan sulit di depan orang banjak dan minta dia lakukan Umpama benar dua minta dia membuat cacat anggota badan sendiri dan sebagain nja Hal ini tentu akan membuat nja serba susah Sebab itulah cepat dua ia hendak membawa pergi si jembel untuk ditanjai lebih jauh di tempat lain yang sepi Hoa Banci lantas mendekati si pengemis kecil Kata nja dengan suara halus Adik cilik, sungguh kau ini anak yang baik Lo pepek, paman tua, ini paling suka membunuh orang Maka lekas kau memohon dia selanjutnya jangan membuh Baru berkata sampai di sini Sekonjong dua serangkum angin kuat menjampuk ke muka nja sehingga kata duanya terputus di tengah jalan Kira nja Hoa Banci sangat cerdik Ia tahu apa yang telah dikatakan Cia Yan Hek tentu akan dilaksanakan nja Tadi diri nja telah menusuk muka orang si cia itu dan dia menjatakan utang itu akan ditangguhkan dahulu dan akan ditagih setiap waktu di kemudian hari Ini berarti pada setiap saat muka nja akan ditusuk pedang oleh Cia Yan Hek Apalagi di antara para suheng nja itu, kecuali Ong Banci yang utang nja telah dibajar kontan tadi Selebih nja masih belum membajar semua, maka utang dua itu kelapasti akan mengakibatkan pertumpahan darah bila Cia Yan Hek datang menagih Sebab itulah sekarang ia sengaja menjerempet bahaja tanpa menghiraukan akan menimbulkan kemurkaan Cia Yan Hek Ia suruh si pengemis kecil itu lekas memohon Cia Yan Hek agar untuk selanjutnya jangan membunuh orang lagi Asal permintaan demikian itu diajukan si pengemis kecil, maka terpaksa Yan Hek harus menurut dan itu berarti Cia Yan Hek sendiri dan keselamatan para suheng nja akan terjamin Tak terduga Cia Yan Hek sudah mengetahui maksud nja itu dan lantas mengebutkan lengah jubah nja, angin kebutan yang keras itu memaksa Hoa Banci tidak sanggup menghabiskan ucap nja tadi Bahkan terdengar Cia Yan Hek membentak pula, perlu apa kau banjak cerwet dan kembali serangkum angin kuat menjambar tiba Hoa Banci tidak sanggup berdiri tegak lagi, kontan ia roboh terjengkau Keruan anak murid swat santai yang lain menjerit kaget dan beramai dua menubruk maju untuk menolong Ketika mereka sudah membangunkan Hoa Banci, sementara itu Cia Yan Hek sudah pergi jauh dengan membawa si pengemis kecil Melihat gembong yang menakutkan itu sudah pergi, untuk mengejar terang tidak berani Maka An Hong Jit lantas mencabut kembali golok nja sendiri yang tertancap di atas tanah itu Katanja kepada Cia Lok Jing suami istri dan ketujuh orang swat sanpei Maafkan akan keberangkatanku lebih dulu, kalau ada tempo senggang silakan kalian suka mampir ke tempat kami Sampai bertemu pula lalu ia pun tinggal pergi dengan anak buah nja Sekarang hanya tinggal Cia Lok Jing suami istri dan ketujuh orang swat sampai saja yang berada di situ Tiba dua ong ban jim berseru, Cia Lok Cheng Chu, kami justru ingin membicarakan sesuatu dengan Cia Lok Cheng Chu Baiklah, ada urusan apakah? Silakan bicara, sahut Cia Lok Jing dengan ramah Heng ban cium berusia lebih tua, maka setiap tindak tanduk nja selalu lebih hati dua Ia berkata, tempat ini tidak pantas didiami lebih lama, marilah kita mencari suatu tempat lain yang lebih tenang untuk bicara Cia Lok Jing mengangguk setuju Segera mereka beramai dua menuju ke arah barat Kira dua beberapa li jauh nja, tertampak di tepi jalan tumbuh tiga batang pohon yang rindang Cia Lok Cheng Chu, apakah baik kalau kita berbicara di bawah pohon sana tanja Heng ban cium? Baik sekali, sahut Cia Lok Jing Segera kesembilan orang menuju ke bawah pohon itu dan mengambil tempat duduk sendiri dua Sementara itu Heng ban cium sudah memperkenalkan para sutanja dan saling mengucapkan kata dua pujan dengan Cia Lok Jing suami istri Diam dua Cia Lok Jing sangat kelupoh karena tidak tahu apa yang hendak dibicarakan oleh orang dua suat sampai itu Tapi ia tidak enak untuk mendesak Sejenak kemudian, barulah Hong Bin Cium membuka suara Cia Lok Cheng Chu, kita adalah sahabat lama Kalau ada sesuatu ucapanku nanti agak tidak enak didengar Haraplah engkau suka memaafkan Menurut pendapatku, ada lebih baik kalau Cia Lok Cheng Chu menjerahkan putramu kepada kami saja Ciai Hai tentu akan berusaha sedapat mungkin untuk memintakan ampun kepada Suhu dan Subo, ibu guru, serta Pek Suheng suami istri Dengan demikian jiwa putramu mungkin akan dapat diselamatkan Andaikan kepandai Anja juga dipunahkan juga lebih baik daripada kedua pihak menjadi bermusuhan dan menumpahkan darah Cia Lok Cheng Chu menjadi heran, sahut Nja, sejak Sio DJI, puteraku, berada di tempat kalian Selama tiga tahun belum pernah aku melihat Nja Maka kalau ada terjadi sesuatu apa, sesungguh Nja kami suami istri tidak mengetahui Dari itu diharap Heng Heng suka memberitahukan secara terus terang saja apa Cia Lok Cheng Chu betul dua tidak tahu Dan itu Ban Ciong menegas Ja, tidak tahu sahut Cia Lok Jing Ban Ciong cukup kenal watak Nja Cia Lok Jing Dengan nama kebesaran Heng 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 yang diagungkan di dunia Kang Ong tidaklah mungkin Cia Lok Jing sulit berbohong Kalau dia sudah menjatakan tidak tahu, maka pastilah tidak tahu Maka Ban Ciong lantas berkata pula Oh, karena Cia Lok Cheng Chu sama sekali tidak mengetahui Jadi Giyok DJI, anak Giyok, sekarang tidak berada di Leng Siausia Selah bin DJU yang sangat memperhatikan keselamatan puteran Ja itu Ban Ciong mengangguk Sedangkan Ban Jim lantas berkata Kalau bocah itu saat ini berada di Leng Siausia Biarpun dia puja seratus lembar jiwa juga sudah amblas semua di Am 2 Cia Lok Jing mendengkol Pikir Nja, sebabnya aku mengirim anak Giyok belajar silat ke perguruan kalian adalah lantaran aku menghargai ilmu silat swat sampai kalian Seumpama karena usian Ja masih muda dan sifat Nja nakal sehingga telah melanggar sesuatu larangan perguruan Untuk mana paling tidak kalian juga mengingat kehormatan suami istri kami dan tidak boleh sebarangan membunuh Nja Walaupun demikian pikir Nja, tapi lahir Nja dia tetap tenang dua saja Sahut Nja dengan tawar, peraturan dua perguruan kalian yang keras itu memang cukup ku ketahui Justru kami pun ingin Giyok DJI dapat belajar sedikit peraturan dua yang baik itu Makan Ja kami kirim anak itu Leng Siausia kalian Mendadak wajah Hongban Ciong agak masam dan berkata, ucapan Ciong Cengcu ini terlalu memuji Akan tetapi acok si Ciong Tiong Giyok yang bejat dan perbuatan Nja yang durhaka dan jahat itu sekali dua bukanlah ajaran swat sanpei Terima kasih telah menonton!